Halo semuanya selamat datang kembali di channel kurang satu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman yang ingin tahu bagaimana sih caranya mengisi token PLN di aplikasi agen pulsa nah jadi caranya ini cocok banget buat teman-teman yang ingin berjualan pulsa seperti barakon terpulsa jadi dengan aplikasi ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya jika ada pembeli ingin mengisi token PLN ataupun token listrik menggunakan aplikasi agen pulsa kita nah jadi sebelumnya itu saya sudah pernah membuat video tentang cara pendaftaran di aplikasi agen pulsa ini jadi buat teman-teman yang belum terdaftar di aplikasi ini bisa menonton video sebelumnya bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ataupun bisa kalian langsung juga mendaftar ke aplikasinya untuk pendaftarannya ini 100% gratis disini kita menggunakan aplikasi jelita reload jadi aplikasi jelita reload ini adalah aplikasi agen pulsa yang terpercaya dan juga resmi sudah banyak digunakan oleh para kontor pulsa jadi dengan aplikasi ini teman-teman bisa mengisi pulsa, paket data, paket sms, paket nelpon, PLN token serta pembayaran lainnya nah di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengisi PLN token ketika ada pembeli yang ingin mengisi pulsa listrik ataupun pulsa token dengan kita caranya itu kalian yang terlebih dahulu harus masuk terlebih dahulu ke aplikasinya dan pastikan di aplikasi teman-teman sudah memiliki saldo jadi untuk cara pengisian saldonya pun juga bisa kalian tonton di video sebelumnya jika kalian sudah memiliki saldo dan kalian sudah masuk ke aplikasinya kalian tinggal masuk saja ke menu PLN token yang ini setelah itu kalian tinggal masukkan saja ID pelanggan ataupun nomor meteran listrik yang ingin diisi pulsanya silahkan kalian ketik disini sesuai dengan yang ingin diisi pulsa listriknya ataupun pulsa tokennya jika sudah maka akan tampil disini secara otomatis nama dari pemilik nomor meterannya dan juga tarif serta lainnya setelah itu kalian tinggal pilih saja klik pilih produk nah disini ada beberapa produk PLN token yang ada di aplikasi Jelit Reload ini disini ada PLN lancar dan juga ada PLN promo biasanya itu yang saya pakai itu adalah PLN promo karena disini harganya itu lebih murah teman-teman dapat menjual ataupun dapat mendapatkan keuntungannya lebih maksimal jadi disini untuk harga yang PLN pulsa nominal Rp20.000 itu harganya cuma Rp20.000 saja jadi ketika ada pembeli yang ingin mengisi pulsa listrik senilai Rp20.000 itu modalnya ataupun saldo kalian itu dipotong sesuai dengan yang tertera disini yaitu hanya Rp20.000 saja jadi ini bisa kalian jual Rp22.000, Rp23.000 bahkan sampai Rp25.000 sesuai dengan keinginan kalian menyesuaikan kota tempat tinggal kalian nah disini juga bisa kalian lihat juga untuk nominalnya Rp50.000 itu untuk modalnya cukup murah juga yaitu cuma Rp50.000 juga jadi ketika kalian ingin mengisi sesuai dengan nominal ini maka saldo kalian akan dipotong sesuai dengan yang tertera disini jadi ketika semisal ada pembeli yang ini mengisi Rp20.000 kalian tinggal masuk saja atau klik saja nominalnya Rp20.000 disini setelah itu kalian disini akan tertera untuk biayanya ataupun juga jumlah bayarnya ini tampilan ini secara otomatis akan tampil jika sudah benar nominal produknya dan juga ID pelanggan ataupun ID meterannya kalian tinggal klik lanjutkan saja maka secara otomatis aplikasi ini akan memprosesnya dan maka akan tampil untuk nanti nomor token yang akan kita berikan ke pembeli jadi nomor tokennya ini bisa kalian serahkan ke pembeli bisa catat kertas ataupun jika kalian memiliki printer bluetooth bisa kalian print juga untuk stroke bukti pembeliannya ini jadi nomor tokennya nanti akan diberikan ke pembeli dan nomor tokennya ini akan dimasukkan ke meteran si pembeli nah jadi cukup mudah untuk cara mengisi pulsa PLN token ataupun pulsa listrik menggunakan aplikasi jelital ini jadi buat teman-teman yang belum terdaftar di aplikasinya bisa mendaftar secara gratis melalui link yang ada di deskripsi video ini ataupun bisa kalian tonton juga untuk video sebelumnya ada di channel ini jika kalian ada pertanyaan bisa kalian tuliskan juga di kolom komentar di bawah terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya